Halo semuanya, jumpa lagi. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat? Yang ada di ujung kulon dan di ujung timur, gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Kali ini kita akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu mengenai apa? Yaitu mengenai bahaya kita menyimpan telur ayam di dalam lemari es atau kulkas Kita langsung ke videonya, teman-teman. Check it out Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, telur ya khususnya telur ayam ini merupakan salah satu bahan makanan hewani yang sering sekali kita makan ya Sehari-hari pasti kalau kita kehabisan lauk, bingung kita mau makan apa, pasti kita akhirnya memasak telur Contohnya telur dadar atau telur mata sapi ya Telur ini sering sekali kita jadikan lauk karena banyak dan mudah ditemukan ya di seluruh penjuru dunia bahkan Bukan cuma di Indonesia, bahkan di Asia, bahkan di seluruh dunia Teman-teman umumnya orang menyimpan telur itu adalah di kulkas Itu tepatnya seperti ini teman-teman ya Tepatnya di bagian pintu kulkas terdapat rak khusus telur Padahal teman-teman ini ada sebuah riset mengatakan bahwa Terlalu sering menyimpan telur di kulkas itu sebaiknya jangan dilakukan karena dapat memberikan dampak buruk Berikut ini adalah beberapa hal kenapa menjadi berdampak buruk ya teman-teman Dan tidak dihancurkan lagi Nah ditaruh di situ Karena gini teman-teman Telur di dalam kulkas dengan telur di luar kulkas Ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan ya Di sebuah universitas ini Jadi asa dari penelitian ini menyampaikan bahwa Lingkungan yang dingin teman-teman Merangsang profilerasi yang cepat untuk bakteri Artinya bakteri akan dengan cepat berkembang pesat saat berada di tempat dingin khususnya bakteri salmonella Sehingga dibandingkan dengan kita menyimpan telur itu bukan di dalam kulkas ya Contohnya di meja atau di lemari makan Terus simpan di situ lebih bagus seperti itu teman-teman Hasil percobaan ini memperlihatkan bahwa telur yang diletakkan di dalam suhu ruangan Di suhu ruangan itu mestinya di dapur, di lemari atau di meja gitu ya Itu memiliki bakteri lebih sedikit daripada telur yang disimpan di dalam kulkas Jadi ada dua telur ya dibandingkan teman-teman Satu di dalam kulkas, satu yang disimpan di suhu ruangan Ternyata yang disuruh ruangan itu bakterinya lebih sedikit sebelum dimasak Sementara ini teman-teman ada juga pendapat berbeda ya dari Universitas Bristol Rosamond Bed Ini dari Amerika, ini mengatakan bahwa menyimpan telur yang terkontaminasi Misalnya sudah terkontaminasi ya telurnya sudah Misalnya kotor atau tidak bersih ya Itu justru di suhu ruangan justru berkembang lebih banyak Jadi solusinya gimana teman-teman Kalau kita memilih telur sebaiknya langsung dibersihkan Karena kalau tidak bersih dan itu terkontaminasi Dan kita menyimpannya dalam kulkas Itu justru akan mempercepat lebih banyak lagi Tapi kalau sudah dibersihkan terlebih dahulu Disimpan di kulkas ya itu masih oke-oke aja teman-teman ya Nah jadi dari dua penelitian ini Sebaiknya teman-teman kalau membeli telur Sebaiknya langsung dicuci ya Karena jika telur saat dibeli Langsung dimasukkan ke kulkas Tanpa dibersihkan terlebih dahulu Bakteri atau yang mungkin nempel di cangkangnya itu Akan berkembang biaya Itu bisa mencempari makanan lain Bahkan bisa masuk ke dalam telur juga Terus Sebaiknya kalau di dalam lemari es atau kulkas Jangan menyimpan telur itu di pintu kulkas Karena kenapa teman-teman Di pintu kulkas itu adalah sering terjadi perubahan suhu Karena sering buka tutup Dimanakah lokasi yang tepat Karena yang lebih suhunya lebih stabil ya Jadi ditaruh di dalam Karena telur yang segar Teman-teman kalau misalnya beli telur segar Itu sangat rentan apabila Sering terjadi perubahan suhu ya Jadi teman-teman jangan menyimpan lagi telur di Pintu kulkas Pintu kulkas yang sering dibuka Juga menyebabkan guncangan Sehingga membuat bagian putih dan kuning Telur juga kadang tercampur ya Begitu teman-teman Oke demikian teman-teman Tips singkat dari kita Tentang bahaya menyimpan telur dalam Kulkas Sebaiknya bagaimana Dan tadi seperti sudah kita sampaikan ya Yang pertama adalah tetap dibersihkan dahulu Misalkan mumpul nanti disimpan di dalam kulkas Jangan di lemari rak lemari kulkas Karena juga cenderung akan terjadi perubahan suhu Oke demikian ya tips dari kita Kita bertemu di tips berikutnya Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan ya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax